What's up bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to All About TV Kali ini gue akan review Salah satu liquid pot friendly Yang dibuat oleh Fabzoo Dan berkolaborasi dengan Salah satu band metal ternama di Indonesia Bosku Yaitu Dead Squad Dari namanya udah Gahar banget ya Dead Squad bosku Pasti kalian tau lah ya Apalagi metalhead Pasti udah tau lah Udah gak asing lagi Dengan nama Dead Squad bosku Dan liquidnya yang bakal gue review adalah Enigmatic Pandemonium Dari namanya ya kan Udah sangar banget gitu bosku Dead Squad Jadi kita harus nyekrin gitu Harus ngegrow gitu bosku Kayanya nge-reviewnya ini liquid ya bosku ya Dan kenapa namanya Enigmatic Pandemonium Karena Nama ini adalah Salah satu single yang dirilis oleh Banded Squad bosku Jadi menurut gue Keren banget sih ini liquid ya Gue jadi penasaran gitu bosku Dan untuk harga liquidnya Dibanderol dengan harga 100 ribu dengan isi 30 ml botol cabi Di dalamnya bosku Ini packaging luarnya Dan disini juga dia ada 2 varian nikotin 12 mg dan 15 mg bosku Dan yang gue review kali ini adalah 12 mg Karena gue dapetnya yang 12 mg bosku Dan untuk PG-VG nya disini ada 50 per 50 bosku Yang dipastikan bisa dipake di Pod Ayo Bisa juga mungkin Pod mode Atau MTL bosku Gue nge-saranin Pod friendly dipake di Atomazer biasa Ya Kecuali Atomazernya emang MTL bosku Basicnya ya Kayak RTA-MTL Atau RDA-MTL Kan ada tuh bosku Jadi gue nge-saranin sih Buat pake di Atomazer biasa gitu bosku Jadi langsung aja Kita lihat terlebih dahulu Tampak packaging dari liquid Enigmatic Pandemonium By Febzu Yang berkolaborasi dengan Dead Squad Sub indo by broth3rmax Nah ini dia bosku Tampak packaging dari liquid Enigmatic Pandemonium Pod Sprelandly bosku Disini bakalan gue Sek before use ya Dan gue coba Bakal untuk Smell test Gue ingetin Kalian juga Untuk selalu Kocok dahulu Sebelum digunakan bos Mungkin aja Ada yang mengendap gitu TGVG nya Oke cukup Dari sini Aromanya Kayak Susu Atau vanilla gitu ya Oh iya Gue juga belum tau nih Flavernya apa gitu Karena di deskripsinya Nggak ada gitu Busung aja Disini kayak ada Bau Blueberry gitu Blueberry Terus juga ada Kayak Vanilla gitu Kayak Kayak gitu Sini Cuman gue Nggak tau nih Jujur aja Flavernya apa Surprise Jadi Gue bakal coba Liquid Enigmatic Pandemonium Pots Trendy ini Dengan Pots Andalan gue Masih nih Pots Argus Z Bosku Dengan OHM 0,7 Dan gue Pakainya yang Baru ya Langsung aja Kita Masukin dulu Ke dalam Tuangin dulu Kita Taruh dulu Sebelah sini Dan Gue ingetin ke kalian Sambil kita nunggu Liquidnya menyerap Ke kapas Dan koilnya Di cartridge Jadi gue Saranin buat kalian Yang suka banget Nyari barang second Atau prelove Gitu Bosku Dengan Brand-brand Yang luar biasa Kalian langsung aja Cek instagramnya Preloved SW88 Bosku Disitu Pokoknya Kalian nyari apa aja Ada bosku Dari tas Terus Sepatu Mau jaket Juga ada Dan Jemtangan Apalagi ya Disitu ya Pokoknya Banyak buat bosku Buat cewek Atau buat cowok Juga ada disitu Bosku Gue rekomendasiin Ke kalian Karena Menurut gue Barang-barangnya Legit banget Si bosku Dan 100% Original Bosku Dengan harga yang Bisa dibilang Terjangkau Si bosku ya Jadi langsung aja Cek instagramnya Dan langsung Check out Barangnya Bosku Nah Kita lanjut Ke Liquid Enigmatic Pandemonium Pots Friendly Bosku Disini mungkin Udah Menyerap Ke kapas Dan koil Jadi langsung aja Gue cobain Trotitnya lumayan 15 mg Apalagi yang 15 mg Untuk flavornya Menurut gue Ini kayak Blueberry Bag gitu ya Jadi menurut gue Untuk liquid Enigmatic Pandemonium Ini Yang pot Friendly ya Ini tuh flavornya Kalau bisa gue Deskripsiin Itu kayak Vanilla Cream bag Gitu bosku Bakerd Pakai D ya Bahasa Inggrisnya Itu bacanya gimana sih Pokoknya Blueberry Cream bag gitu lah Disini blueberrynya tuh Menurut gue Full banget gitu Bosku ya Di mulut Jadi di inhale Yang gue rasain disini Terutama yang masuk itu Blueberrynya bosku Nah Tapi Diikutin sama sih Throat heat Dari liquid Ini Nikotin ya Biasanya kan flavor dulu Baru throat heat Tapi kalau ini flavor Throat heat Pagi itu Setelah throat heat Ada lagi Rasa lain Dia kayak vanilla cream Gitu sih bosku Kayak cream Cream gitu lah Kayak cream kue Gitu bosku Dan disini juga Menurut gue Blueberrynya itu Kayak Emang udah Di olah gitu Yang tadi gue bilang Vanilla cream bag Mungkin ya Dia kayak Di oven Atau dipanggang Gitu bosku Menurut gue sih Enjoy sih ini Liquid bosku Dan untuk Di bagian exhale Menurut gue Disini masih konsisten ya Yang turun itu Cuman Dari throat heatnya bosku Disini nih Baru enjoy ya Dibandingkan di inhale Di inhale Walaupun 12 mg ini Gue gak tau sih 12 mg ini Pure 12 mg Atau Emang lebih Tapi ditulis 12 mg Gue kurang tau bosku Tapi menurut gue Masih Enjoy lah pokoknya Di exhale bosku Dan untuk di bagian After test Disini justru Hanya ada Rasa dari blueberry Tapi Balik lagi Menurut gue disini Blueberrynya itu Kayak Udah di olah gitu bosku Kayak di oven Atau dipanggang gitu bosku Dan untuk creamnya Hilang Begitu aja sih Menurut gue Dan untuk throat heatnya Di after test Menurut gue sih Masih sama dengan Di exhale bosku Menurut gue Exhale dan After test disini Agak enjoy nih Throat heatnya ya bosku ya Dibandingkan dengan inhale Yang menurut gue Agak kaget gitu Dan Dia juga masuk Setelah si blueberry Menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue agak kurang sedikit Sih bosku Dan untuk throat heatnya Menurut gue disini Menurut gue disini Manisnya sih pas Dari inhale Exhale Menurut gue pas Di bagian after test Menurut gue agak kurang sedikit Si bosku Dan untuk throat heatnya Menurut gue disini Yang tadi gue bilang Inhale itu berasa banget Si bosku ya Pas masuk gitu Langsung Kerasa banget gitu Nikotinnya bosku Menurut gue sih Antara 12 mg pure Atau bisa juga Ini Antara 15 Sampai 16 Si bosku ya Mungkin yang 15 Bisa jadi 18 Bisa jadi sih Kayak gitu ya Dan untuk penilaian Menurut gue sih Liquid Dead Squad ini Yang gue pikir Tadinya Bakalan sama gitu Hasil kolaborasi Dengan artis-artis lain Kadang Gue suka Ngerasa Kurang enak gitu Dengan liquid kolaborasi Artis Tapi kali ini Menurut gue Gue enjoy banget Gue bakal kasih Di angka 8,7 bosku Dan Kalian yang nanya Bang rekomen gak nih Udahlah Gak usah nanya lagi Dengan harga 100 ribu Kalian suka nge-poach Pas gitu kalian Metalhead Udah keliatan banget nih Liquid Liquidnya Dead Squad Udah pasti Metalhead gitu Dicap bosku ya Langsung aja Kalian beli gitu Bosku liquidnya Dan segitu aja sih Menurut gue Untuk liquid Enigmatic Pandemonium Poach Friendly By Febzoo Yang berkolaborasi Dengan Dead Squad Gue ingatkan ke kalian Jangan lupa buat like Comment share And subscribe Youtube channel Abot TV Biar semakin berkembang Bosku Dan jangan lupa juga Buat follow TikToknya Alabot TV Di At Alabot Underscore TV Bosku Thank you bosku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren Keren Tadinya Pakai Lekatinya Langsung bisa Alamkro Keren juga Selalu Berikut Bisa begitu Lekat who Malen Lekat Tadinya